Sampai jumpa di video selanjutnya. Hukum pidana UNJ, Cik Juliati Hisham, mengatakan harus ada delik yang diakibatkan tulisan dalam pesan tersebut, baru kasus ini bisa dilanjutkan. Karena kriteria kriminal tidak ada, kasus bisa menjadi kriminalisasi. Sementara ahli teknologi informasi menyatakan polisi terlalu cepat, padahal undang-undang ITE yang mengatur ancaman harus diperkuat pasal dalam KUHP. Sampai jumpa di video selanjutnya. yang rawan digunakan, disalahgunakan sebenarnya di situ.